Untuk Rezki Aditya bayar nafkah 17,5 miliar, Weni Ariyani. Laki-laki ini tak punya hati nurani. Permasalahan Rezki Aditya dengan Weni Ariyani terkait status anaknya yang diduga sebagai darah daging suami Citra Kirana itu semakin memanas. Rezki Aditya sendiri telah ditetapkan sebagai ayah biologis anak Weni Ariyani, kekei usai mahkamah agung, ma, menolak kasasi. Namun, Rezki Aditya masih bersikeras untuk melakukan tes DNA demi membuktikan bahwa kekei bukan anaknya. Ia pun menegaskan jika dirinya tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA dengan anak Weni Ariyani. Saya sangat menghormati putusan kasasi yang baru saja keluar, dan saya kembali menegaskan bahwa selama ini saya tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA, kata Rezki Aditya dikutip dari kanal Youtube Ciki Citra Rezki. Di kesempatan yang berbeda, Weni Ariyani menyinggung soal tuntutan 17,5 miliar yang dimintanya kepada Rezki. Bicara mengenai tuntutan 17,5 miliar, emang Rezki punya duitnya apa? Tutur Weni dikutip dari Insert Life, Senin tanggal 26 Juni tahun 2023. Bagi Weni, uang sebesar itu tidak akan bisa menyembuhkan luka hati anaknya yang sudah menerima penolakan sedemikian rupa. Apa uang yang lu punya bisa sembuhin hati anak saya? Ha ungkap Weni. Anak ini kecewa dengan pengakuan dan penolakan Rezki yang sedemikian rupa. Lanjutnya. Menurut Weni, penolakan Rezki Aditya terhadap kekei menunjukkan dirinya sudah tak punya hati nurani. Laki-laki ini tidak punya hati nurani, ujar Weni. Karena itu, Weni Ariyani mengaku tak akan ambil pusing soal tuntutan dan meminta Rezki untuk menjalankan putusan pengadilan. Kali ini saya tidak minta lagi, saya tidak perlu hati nurani Rezki, tidak perlu sudah, karena panjang jadinya, sudah saya beri kesempatan seluas-luasnya, samudera aja lewat kali luasnya, ucap Weni. Jadi ya sudah, jalani saja ketetapan ma, karena itu sudah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!